Ular terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia Eks, tapi sebelum lebih lanjut, tekan tombol subscribe-nya dulu ya Dan aktifkan lonceng notifikasi bu Agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Update Pro Piton Jumbo di Hutan Kalimantan Penemuan ular raksasa lagi-lagi kembali di Kalimantan Soalnya hutan di sana kan terkenal akan keaneka ragaman hayatinya Termasuk ular piton raksasa Gara-gara habitatnya dirusak, ular piton raksasa ini pun keluar dari sarannya Beberapa orang pekerja yang baru saja menebang pohon pun kaget Mereka pun mencari ular besar itu bermudalkan sebatang kayu Diperkirakan ukurannya mencapai sekitar 5 meter Hmm, emang gede banget sih Kejadian serupa kembali di hutan Kalimantan Tapi anehnya nih, ular piton raksasanya ditemukan di dalam sebuah batang pohon tumbang Duh, kasian ya ularnya Tapi asal bukan kamu yang tumbang deh King Cobra Kalimantan Update lovers, biasanya film-film India sering menampilkan adegan ular kobra kan bersama pawangnya Nyatanya nih hal seperti itu bukan hanya ada tuh di film India aja Di Indonesia juga ada lho Gak percaya Ular yang memiliki nama latin Opiofagus hana ini ditemukan di daerah Kalimantan Dan telah menjadi hewan peliharaan salah satu warga di sana Karena ukurannya yang super gede, postingan foto yang beredar di media sosial tersebut membuat warganet menjadi heboh Diketahui, King Cobra Raksasa biasanya mencapai ukuran 5 hingga 6 meter Sekaligus menjadikannya ular berbisa terpanjang di dunia Wih, gak takut banget ya si bapak ini saat memegang ular peliharaannya Kira-kira kalau kamu berani gak? Piton di Sulawesi Tenggara Ular piton merupakan salah satu spesies ular yang sangat ditakuti karena mampu melilit mangsanya dengan sangat kuat Usut punya usut nih, beberapa waktu lalu tempatnya di daerah Muna, Sulawesi Tenggara Jenis ular ini menggegerkan warga sekitar Soalnya ukurannya sangat besar saat ditemukan di daerah perkebunan Piton tersebut berukuran 7 meter Wow, panjang banget kan? Ular piton yang ditemukan warga ini diketahui berjenis kelamin betina Selain itu, menurut warga sekitar, ular ini baru saja menggigit salah satu warga berusia 7 tahun saat hendak ke kebun Beruntung bocah itu berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke rumah sakit Duh, untung si adek gak kenapa-napa ya Raja Piton di Seragen Tau gak sih update lovers, kalau ternyata Indonesia adalah rumah bagi ratusan jenis ular Bukan hanya itu, ukuran dari hewan melata ini juga gak kalah menakutkannya Seperti yang berhasil diamankan oleh warga di Seragen saat menemukan seekor ular piton raksasa Saat diukur nih, ternyata ukuran dari ular tersebut mencapai kurang lebih 4 hingga 5 meter loh Dengan bobot sekitar 15 kilogram Si piton ini ditemukan oleh warga di sekitar semak Diperkirakan saat itu ular ini sedang menunggu mangsa makan siangnya Waduh, kalau ada yang hobi menjelajah di hutan perlu hati-hati nih Piton raksasa di Bengkulu Utara Di Bengkulu juga pernah tuh masyarakat disana menemukan ular piton yang memiliki ukuran gak biasa Lihat aja tuh update lovers Ular piton seperduper gede ini ditangkap oleh masyarakat desa Air Lakok, Bengkulu Utara Menurut salah satu warga yang menemukan, si piton gede ini ditemukan pada sebuah sarang di tengah perkebunan sawit Ular piton yang ditangkap hidup-hidup ini memiliki ukuran panjang 8 meter Dengan bobot diperkirakan mencapai ratusan kilogram Wow, atas penangkapan tersebut selain mengebohkan juga dijadikan tontonan oleh para warga Wow, tetap waspada aja ya Piton pemangsa hewan ternak Ular piton kembali ditemukan warga Kali ini di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan Ukurannya juga gak tanggung-tanggung loh update lovers Ular piton jenis batik ini memiliki ukuran panjang mencapai 9 meter Saking gedenya tuh membutuhkan sebanyak 10 orang warga saat ditangkap Warga disana sengaja menangkap ular tersebut Karena sering memakan hewan ternak seperti sapi Hmm, semoga aja gak kejadian lagi ya Piton 8 meter di Padang Pariyaman Video yang sempat viral ini membuktikan kalau keberadaan ular reksasa di Indonesia juga banyak loh Beberapa waktu lalu warga di Padang Pariyaman dibuat kaget saat menemukan Ular piton reksasa yang bersembunyi di balik serangnya Para warga terlihat berusaha keras untuk mengeluarkan ular sepanjang 8 meter ini Penemuannya tidak sengaja saat beberapa warga hendak mencari ikan di pinggiran sungai Setelah beberapa saat, warga berhasil mengeluarkan piton ini Lalu mengamankan di kandang besi Berani banget ya si bapak-bapak itu Gimana nih update lovers? Penemuan ular terbesar yang ada di Indonesia ternyata ukurannya luar biasa banget kan? Tapi semoga aja keberadaan ular di habitat aslinya dapat terus terjaga ya Sepakat kan? Jika kamu punya info menarik seputar yang dibahas tadi Bagi di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton dan jangan lupa Like dan share video ini jika kamu suka Thank you update lovers Terima kasih telah menonton!